Halo dan selamat datang semuanya, balik lagi bareng gue Iqbal, berbagi tips dan trik menarik seputar dunia teknologi informasi setiap hari. Let's go! Akhirnya, kita bisa mengunci WhatsApp dengan menggunakan fingerprint. Setelah sebelumnya di bulan Februari, fitur ini hanya berlaku untuk para pengguna iOS saja. Kini giliran Android yang dapat menggunakannya. Jadi tunggu apa lagi? Pada video kita kali ini, gue akan share cara mengunci WhatsApp menggunakan fingerprint. Simak pembahasannya sebagai berikut, let's go! Pertama, kita buka aplikasi WhatsApp terlebih dahulu. Tab pada ikon titik 3 di sini, pilih Settings. Tab Account, lalu pilih Privacy. Tab fingerprint lock di bawah. Jika kalian sudah mengaktifkan fitur fingerprint pada keamanan smartphone, maka proses ini tidak akan lama. Pilih Immediately, supaya saat kita buka WhatsApp, maka diperlukan fingerprint secara terus-menerus. Sedangkan pilih After One Minute, supaya kalian tidak terganggu jika harus terus-menerus membuka WhatsApp menggunakan fingerprint ini. Untuk menonaktifkan fitur ini, kita tinggal slide unlock with fingerprint di sini. Selesai. Fitur ini sangat berguna buat kalian yang pacaran sering chat aneh-aneh. Atau bahkan tidak mau teman kalian yang membaca WhatsApp story kalian. Sekian video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini apabila belum. Ayam Putra, dan see ya. Sedangkan pilih After One Minute atau After Trip. Sedangkan pilih After One Minute atau After 30 Minutes, supaya...